Lalu apa yang terjadi di hati Dedei sekarang? Sebegitu nyeseknya kayaknya, sudah lama tertahan nih. Gue yakin mungkin dari pertama pacaran sama Bilar, kenal sama Bilar, baru kali ini Dedei nangis. Kalau memang itu yang terbaik, Tuhan kasih tau. Semuanya gitu ke Dedei, sehingga Dedei memutuskan untuk sepertinya saya tidak. Dengan orang yang lain. Kalau Dedei itu, lalu memikirkan kebahagiaan orang lain ketimbang kebahagiaan diri Dedei sendiri. Mendung merundung kehidupan sang mega bintang Rizky Bilar dan Lesti Kejora. Ya, di tengah etalase keharmonisan rumah tangganya yang selama ini terlihat, rupanya tersimpan drama kenyataan yang begitu kelari. Penuh misteri. Apa yang sebenarnya terjadi? Siapa yang salah? Dan akankah mereka mampu melalui badai besar dan mempertahankan rumah tangganya? Atau justru sebaliknya, runtuh dan hancur? Kamis 29 September 2022, secara mengejutkan, jebolan terpopuler ajang pencarian bakat ini telah membuat sebuah laporan lengkap dengan bukti visum kepada pihak kepolisian terkait adanya dugaan kasus tindak kekerasan dalam rumah tangga yang menimpa diri Dedei. Ya, kutipan laporan yang viral dan tersebar luas itu seakan menjadi babak baru kehidupan keluarga penuh sensasi itu. Praharar rumah tangga Leslar ini diduga berawal ketika Lesti mengetahui jika sang suami tengah bermain api dengan wanita lain di belakang. Sungguh, hati wanita mana yang tak tersayat ketika cinta dan ketulusan yang diberikan justru terbalas perselingkuhan. Seberapa dalamkah jalinan terlarang sang suami hingga Lesti memutuskan dan meminta untuk dipulangkan ke rumah orang tuanya. Gilar yang tengah terpojok justru tersurut api amarahnya hingga ia tega membanting dan mencekik leher istrinya. Hingga terjatuh dan tersungkur. Sungguh ironis, romantisme kebahagiaan yang selama ini terlihat rupanya terselip kisah yang begitu memilukan. Nama Devina Kirana ikut terseret. Wanita cantik ini diduga menjadi duri dalam daging rumah tangga pedangdut kondang ini. Mengingat Devina adalah rekan main bilar di sinetron yang sama. Sering beradu akting membuat hubungan keduanya kian dekat. Chemistri yang terjalin dalam peran digadang-gadang terus berlanjut di dunia nyata. Ribuan tudingan memenuhi laman sosial media sang artis. Namun Devina memilih diam tak bersuara. Asumsi demi asumsi terus bergulir. Fakta lain yang lebih mengejutkan dari sebuah akun anonim mengatakan bahwa diduga bilar sudah tak serumah lagi dengan Lesti sejak seminggu lalu. Bilar pun dituding telah menikah siri wanita idangan lainnya. Seakan tak terima atas apa yang dialami pelantun tembang tirani ini, kolom komentar Lesti pun dibanjiri dengan nada dukungan. Isu KDRT Lesti pun menggema dan menjadi isu teratas yang paling ramai dibicarakan. Sahabat cantik, jauh sebelum datangnya badai cobaan yang kini menimpa, ribuan bahkan jutaan pujian datang tertuju pada kehidupan Lesti dan juga bilar. Terlebih lagi saat Lesti memantapkan hatinya untuk menjalani kewajiban sebagai seorang muslimah. Di tengah puncak popularitasnya, pedangdut bertubuh memilih ini tak gentar untuk mengambil sebuah keputusan yang cukup berani. Ia pun mantap untuk menanggalkan pakaian seksinya dengan berhijab dan lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Setelah mantap berhijab sejak tahun 2019 lalu, kehidupan Lesti pun kian berwarna. Dukungan moral dari berbagai pihak pun sudah ia kantongi. Rupanya pesona kecantikan Lesti kian memancar dan mengundang decah kagum banyak lawan jenis. Mungkin sudah menjadi garisan Tuhan, Lesti pun akhirnya dipertemukan dengan Rizky Bilar. Berawal dari saling melempar tawa, canda dan harapan, pertemuan antara Lesti dan Bilar dalam sebuah acara talk show itu rupanya menjadi kesan manis bagi keduanya. Tagar, kawal sampai halal, sempat bergema di media sosial, digaungkan oleh para penggemar yang kagum atas kisah cinta mereka. Sosok Lesti yang terkenal akan suara indahnya dan penuh segudang prestasi, menjadikannya primadona di industri musik dangdut kala itu. Menarik perhatian Rizky Bilar. Pertemuan keduanya terus berlanjut dengan alasan pekerjaan. Tak hanya kolaborasi konten, tampaknya hati sang diva dangdut lama-kelamaan terkoneksi untuk menjalin hubungan yang lebih serius. Hubungan ini memicu pro kontra para penggemarnya. Banyak yang menuding kedekatan ini hanyalah settingan semata demi mendongkrak popularitas. Rizky seakan tak ingin ambil pusing dengan komentar negatif tentang dirinya. Dengan mantap ia melangkah untuk meminang Lesti kepada orang tuanya. Tapi hal tersebut nampaknya berbanding terbalik dengan Lesti. Perempuan yang kerap disapa Dede ini justru sempat melewati pergolakan batin sebelum akhirnya menerima lamaran Rizky Bilar. Diakui Lesti, ia sempat ragu untuk menjalin hubungan dengan aktor 27 tahun tersebut. Dede sebenarnya jujur, Dede pribadi takut jatuh cinta. Karena kalau dia jatuh cinta tuh gitu sepenuhnya Dede. Lalu kalau Dede sudah yakin, kenapa Dede harus menangis seperti ini? Bukannya harusnya Dede sekarang tersenyum. Ketakutan itu akan kalah dong dengan keyakinan karena pasangan kita. Berarti sampai saat ini, Bilar belum bisa menunjukkan apa yang Dede mau. Restu kedua orang tua telah dalam genggaman April 2021 menjadi hari sakral keduanya mengikrarkan janji suci pernikahan. Dan tepat pada 19 Agustus 2021, resepsi mewah pun berlangsung. Meski isu akan kehamilan sang bintang dangdut itu sempat menghinggapi, bermacam spekulasi negatif pun mulai bermunculan. Hujatan demi hujatan tak henti dilayangkan kepada sosok Bilar kala itu. Ia dituding, aji mumpung dan hanya menumpang hidup saat menikahi Lesti. Merasa geram atas tuduhan negatif atas dirinya, pembuktian demi pembuktian ia tampilkan demi meyakinkan Lesti bahwa ia memanglah pilihan terakhir dan terbaik dalam hidupnya kelak. Sah menjadi nyonya Bilar, kehidupan Lesti tak jauh dari kata sempurna. Memiliki pasangan yang rupawan, bergelimang harta dan berselimut popularitas menjadi impian pasangan muda-mudi kala itu. Ditambah kehadiran sosok buah hati tercinta, Muhammad Leslar Al-Fati Bilar pada bulan Desember 2021 lalu melengkapi kebahagiaan pasangan muda ini. Sayang, waktupun mulai menjawab, wanita yang seharusnya dimuliakan justru disiap-siapkan. Di dalam Islam, diatur jelas untuk selalu berbuat baik kepada istri. Tertuang dalam firman Allah yang berbunyi, Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa. Dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya. Terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata dan bergaulah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, maka bersabarlah karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu. Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. Quran Surah An-Nisa ayat 19 Jelas sudah Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan untuk tetap bersikap baik kepada istri meskipun dalam keadaan tidak menyukainya, apalagi justru menyakitinya. Lain Lesti Kejora, lain juga cerita Nabila Ayu. Di umurnya yang terbilang masih muda, ia sudah mantap untuk menutup auratnya. Bagaimana cerita pergolakan hati seorang mantan personil GKT48 ini? Kisahnya sesaat lagi tetap dicerita di Balik Hijab.